Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nfi Raffi Di video kali ini, saya mau buat risol isi ayam dan sayuran Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan panci untuk memasak bahan isian Masukkan 100 ml minyak Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil Dan tunggu sampai minyaknya panas Setelah minyaknya panas Masukkan 10 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu ini dimasak sambil diaduk Sampai bawangnya harum Setelah bawangnya harum Masukkan 300 gr daging ayam yang sudah dipotong-potong Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai ayamnya setengah mateng Ini ayamnya sudah setengah mateng Selanjutnya Masukkan 500 gr kentang yang sudah dipotong dadu 400 gr wortel yang sudah dipotong dadu Aduk sampai tercampur rata Kemudian Tambahkan 100 ml air 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata Kemudian Ini ditutup Dan biarkan sampai airnya mengering Selanjutnya Siapkan 2 sendok makan tepung terigu Di dalam wadah Untuk membuat bahan pengental isian Tambahkan air secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Kalau masih terlalu kental Tambahkan lagi sedikit air Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Setelah didiamkan beberapa saat Ini airnya sudah mengering Aduk kembali Lalu tes rasa Kalau dirasa bumbunya kurang Bisa ditambah lagi Kemudian Masukkan tepung yang sudah dilarutkan tadi Aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan 2 batang daun bawang Dan 2 batang daun seledri Yang sudah dipotong-potong Aduk kembali sampai merata Setelah tercampur rata Dan airnya benar-benar mengering Ini tandanya sayurnya sudah mateng Matikan api kompornya Lalu ini diangkat Setelah diangkat Ini disisihkan dulu Selanjutnya Siapkan wadah untuk membuat bahan kulit Masukkan 500 gram tepung terigu ke dalam wadah 50 gram tepung tapioca 2 butir telur 1.200 ml air 4 sendok makan minyak Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Saring adonan Saring adonan Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Adonannya ini siap untuk dimasak Siapkan teflon Nyalakan api kompor dengan api kecil Biarkan sampai teflonnya panas Setelah teflonnya panas Tuangkan adonan ke dalam teflon Sebelum adonan dituang Jangan lupa adonannya diaduk dulu Tuangkan sambil putar teflonnya seperti ini Lalu tunggu sampai mengering Setelah mengering Goyangkan teflonnya Kalau sudah tidak lengket lagi di teflon Tandanya ini siap untuk diangkat Masak lagi adonan Jangan lupa diaduk dulu Tuangkan sambil putar teflonnya Masak sampai adonannya mengering Kulit risol yang sudah diangkat sebelumnya Tidak terlalu panas lagi Ini sudah bisa ditimpa ke kulit yang lain Angkat kulit risol yang sudah kering Terpisah dari yang lain Jangan langsung ditimpa Supaya tidak lengket Masak lagi adonan kulit Sampai adonannya habis Ini adonan kulitnya Sudah selesai semuanya dimasak Ini mau saya ambil satu Hasilnya seperti ini Ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Saat diremas seperti ini Kulitnya ini tidak sobek sama sekali Hasilnya cantik dan lentur banget Kemudian Ambil satu kulit risol Lalu letakkan isian risol di bagian pinggirannya Untuk banyaknya isian risol ini Sesuai selera Di sini saya masukkan sekitar 2 sendok teh Lalu ini digulung Dan lipat bagian pinggiran kanan dan kirinya Seperti ini Rapikan dan gulung kembali Hasilnya seperti ini Lalu ini disisihkan dulu Isi lagi kulit risol Sama seperti yang pertama tadi Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton Sampai semuanya Setelah selesai Sisihkan sebentar Selanjutnya Masukkan 300 gram tepung panir ke dalam chopper atau blender Lalu ini dihaluskan Tuangkan tepung panir ke dalam piring Lalu sisihkan sebentar Masukkan 130 gram tepung terigu ke dalam wadah untuk bahan perekat Tambahkan 300 ml air Aduk sampai tercampur rata Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Ini siap untuk dipakai Masukkan risol yang sudah dibentuk ke dalam bahan perkat Lalu ini dibalik supaya merata Masukkan ke dalam tepung panir Baluri dengan tepung panir Baluri dengan tepung panir sampai semuanya tertutup Hasilnya seperti ini Letakkan di atas piring Lakukan lagi hal yang sama ke semua adonan Sampai semuanya selesai Sampai semuanya selesai Setelah semuanya selesai Ini bisa langsung digoreng Atau disimpan di dalam lemari es Masukkan ke dalam wadah tertutup rapat Untuk menggoreng risolnya Siapkan minyak di dalam wajan Panaskan dengan api sedang cenderung kecil Setelah minyaknya panas Masukkan adonan risol secukupnya Lalu ini dimasak sampai berwarna kuning kecoklatan Balik adonan Supaya matangnya merata Ini risolnya sudah berwarna kuning kecoklatan Ini siap untuk diangkat Kemudian ini ditiriskan dulu Dan siap untuk dihidangkan Ini dia Risol isi ayam dan sayurannya Udah jadi Hasilnya cantik banget Bentuknya bagus dan rapi Ini risol yang sudah saya goreng tadi Bagian dalamnya itu seperti ini Untuk kulitnya Bagian luarnya ini renyah Bagian dalamnya lembut Dan isiannya ini sangat enak Terasa sangat gurih dari ayam dan sayurannya Ini enak banget Kalian wajib cobain di rumah Dan untuk yang di frozen seperti ini Ini tinggal ditutup rapat Dan disimpan di dalam freezer Ini bisa digoreng kapanpun kalian mau Risol ini rasanya memang enak banget Kalian wajib cobain di rumah Ini bisa untuk ide jualan Atau untuk isian snack box Makannya bikin ketagihan Gak cukup satu Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya